Halo teman-teman selamat pagi berjumpa kembali di channel Ian Iwan kali ini kita akan bahas tentang bondex apps bondex app nah kali ini kita akan melihat bondex itu sejaman nasi perkembangannya untuk saat ini reman ya karena sudah lama kita melakukan yang namanya airdrop season pertama Nah untuk ada sesuatu tersebut sudah diklusurnya alias sudah ditutup nah kapan kakak kita bisa melakukan withdraw nya reman dan kapan kah untuk listingnya dari bondex app ini nah ini sudah dijawab langsung oleh pihak bondex nya itu akan listing nah ini akan listing di bursa mana bang nah bursanya itu belum adanya tetapi untuk listingnya tangannya sudah ditentukan tangannya berapa langsung saja kita lihat untuk informasinya remat Oke bondex sebenarnya nah disini ada informasi satu hari yang lalu teman-teman ya ada story yang lalu yang disematkan dan juga ada informasi yang berikutnya ini yang ditunggu-tunggu teman-teman pastinya ha ini teman Oke kita langsung saja lihat dari yang disematkan dulu dah teman-teman ya biar langsung surprise nantinya Oke disini kita baca saja berita besar bondex berhasil mengumpulkan lebih dari 10 juta dolar dalam pautaran investasi terbaru kami putaran pendanaan kami dimimpin oleh visi terbuka seperti animoke Prince Morningstar visi Queen list nah kalau kundiskan dah banyak yang mengenal-enal ya disamping komunitas kami yang luar biasa dukungan mereka mendorong mesi kami untuk memperluas jaringan profesional web 3 Oke itu rumah nanti kalian bisa langsung cek disini siapakah animoke brands Morningstar dan Queen list Oke kita langsung saja cek untuk yang ini yang sangat ditambah-damakan oleh penggemar man ikatan kami sangat gembira mengumumkan bahwa pencatatan bursa bondex akan berlangsung pada 10 Juli 2024 ya kalau bisa dibilang sekitaran tiga mingguan lah dari sekarang aja tiga mingguan sekarang udah tanggal 20 20-21 Juni sampai 30-9 hari kalau sepuluh berlangsung 10 hari 19 harilah 19 harian karena 19 harian jadi sekitar anggaplah 3 mingguan itu bondex akan listing nah bondex akan launching 10 Juli nah disini teman-teman kita baca langsung lagi untuk balasannya ini teman-teman ya kami sangat senang mengumumkan bahwa persiapan kami yang cermat akan mencapai puncaknya pada penjelasan bursa bondex pada 10 Juli 2024 waktu teman ini memungkinkan kami untuk menyempurnakan setiap detail dengan mitra kami memastikan peluncuran yang tepat dan sukses kami menghargai kesebaran dan dukungan masyarakat saat kami melakukan penyesuaian strategis ini kengembiraannya sangat terasa dan kami tidak sabar untuk melihat penjalanan ini bersama-sama siobonek nah ini kita lihat siobonek siapa namanya Mr. Palmoreal ini siobonek wah ini juga seperti ini memang ya ya nanti kalian bisa lihat di sini adalah Ignacio Palomera ini sionya bonek namanya oke nanti kalian bisa cek-cek nah disini ada dibalas lagi namanya kita baca-baca aja langsung bodek akan dapat ada bursa yang paling disukai di dunia yang paling tuan-teman yang paling nih apa namanya pasti kalau nggak bayanen bibit okx mexi apalagi dalamnya yang teratas-teratas dan menurutnya mudah-mudahan saja banyaknya biar langsung harganya cuci teman-teman yang akan kami mempunyai dalam beberapa minggu ke depan oke luar biasanya kirinya ada juga informasi full announcement including adopt season pertama update year nah disini untuk ada pertama ada disini namanya oke disini ada yang balas bayanen ya oke yang paling sukai teman-teman ya mudah-mudahan saja sih bayanen ya oke bayanen 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 oke mantap ya apakah benar bayanen teman kita tinggal tunggu saja nanti ini untuk announcement including adopt season pertama update disini kita baca dulu namanya karena ini berada dengan adopt season pertama kita langsung saja cek seperti apakah informasinya bondex listing.com.com nah ini kita baca saja dari sini namanya kita cermakan dulu 10 Juli tanggal penceritaan bursa kami berkomitmen untuk memastikan peluncuran terbaik untuk bondex dan bagian dari komitmen tersebut melibatkan koordinasi yang lancar dengan mitra kami untuk mencapai penceritaan yang sukses meskipun awalnya kami melancarkan peluncuran pada bulan Juni kami merupakan lebih banyak waktu untuk menggunakan beberapa persyaratan teknis dengan mitra kami sama seperti peluncuran NASA terkadang peluncuran strategis diperlukan untuk memastikan semuanya berjalan baik kami dengan senang hati merupakan bahwa penceritaan bursa sekarang akan dilakukan pada 10 Juli 2024 dan kami akan merupakan bursa tersebut dalam beberapa minggu ke depan oke mantap ya tanggal klip adrop disesuaikan sesuai dengan jadwal penceritaan bursa yang diperbarui tanggal peluncuran portal klip adrop telah disesuaikan awalnya dijadwalkan pada tanggal 20 Juni portal klip adrop sekarang akan ditayangkan pada tanggal 10 Juli jadi klip adrop tentu 10 Juli man berdepan dengan penceritaan bursa penyesuaian ini memastikan proses klaim berjalan lancar dan lancar bagi seluruh peserta dengan lebih dari 123.000 peserta komentar bondin sangat menghadirkan hadiah pondex menggunakan adros besar ini merupakan tanggung jawab yang besar dan sekelah upaya dilakukan untuk memastikan para peserta mendapat imbalan yang pantas atas upaya mereka nah kita harapkan sih harganya mantap lah ya karena ini penjangan penjalanannya luar biasa Jadwal posting adrop musim 1 ditingkatkan kami sangat senang mengumumkan bahwa kami meningkatkan peserta posting untuk semua peserta adrop berikut periode posting awal 20 bulan telah dikurangi menjadi 9 bulan mantap ya posting dikurangi jadi untuk listingnya akan disukai di dunia tanggalnya 10 Juli itu poinnya namanya menginginkan peserta bondek adrop musim pertama mengakses token yang dialosikan dalam waktu kurang dari setengah waktu aslinya ini adalah adrop pertama dari banyak adrop dan tetap lebih lanjut tentang adrop musim 2 akan dilakukan dalam waktu dekat kami sangat menghargai komunitas kami yang luar biasa dan transparansi adalah yang terpenting penyesuaian ini menjaminkan komitmen untuk memastikan pengalaman yang lebih sukses dan bermanfaat bagi seluruh komunitas bondin mantap ya jadi itu namanya poin-poinnya tadi klaim adropnya itu berperan dengan saat listingnya 10 Juli dan akan listing di exchange yang paling disukai ya yang paling disukai di seluruh dunia apakah mungkin bayanan yang ketiga itu teman-teman pastinya klaim adropnya itu postingannya itu tidak 20 bulan ya tetapi 9 bulan oke itu namanya poinnya oke mantap kita langsung saja menuju informasi atau kita lihat dulu aplikasinya sepintas teman-teman ya nah untuk bondex memang terkadang dia agak lelet atau tidak bisa melakukan miningnya saya coba playstore juga tidak ada update-an dan kita coba bondexnya teman-teman ya nah di dalam bondex aplikasi ini terkadang untuk mining saat ini karena memang adrop season pertama ini sudah tutup apakah karena itu untuk mining ini kadang-kadang itu tidak aktif seperti ini memang nah ini kadang-kadang aktif kadang-kadang tidak kalau misalnya seperti ini kalian bisa ulang-ulang nah apakah dari mining yang dilakukan ini akan masih berpengaruh terhadap hasil dari airdrop season pertama ini apa tidak nah tapi disini saya coba saja untuk melakukan mining-mining memang ya tujuannya untuk mengaktifkan dari akun kita nah untuk memastikan dari keaktifan untuk eligible-nya nah seperti aja teman-teman ya walaupun ini nantinya tidak masuk atau bagaimana karena disini memang untuk adrop season pertama itu sudah resmi ditutup nah ini teman-teman ya adrop season pertama ini sudah resmi ditutup walaupun tadi kan saya lihat dibelan kan 1270 teman-teman ya tapi yang eligible 1211 mungkin ini memang tidak masuk lagi untuk poin yang kita lakukan saat mining nah untuk yang claim token ini nantinya akan bisa kita alokasikan atau bisa dilakukan portal claim itu tanggal 10 Juli barangan dengan listingnya bonex di exchange yang paling disukai apakah mungkin mining ataukah yang lainnya karena ada node-nya paling disukai oke teman-teman itu saja informasinya semoga bermanfaat untuk kesempatan kali ini untuk teman-teman yang tidak lulus di adrop season pertama tunggu di adrop season kedua berikutnya sampai jumpa dan semoga video ini bermanfaat salam cuan dan tetap semangat bye bye